Update informasi pecairan bantuan PKH BPNT malam ini dan besok hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Dengan pihak penyalur BRI, BNI, Mandiri dan PT BOS Indonesia Dimana untuk bantuan PKH dan BPNT cair semakin merata di daerah-daerah berikut ini dan bank-bank berikut ini Dan informasi yang terakhir KPM yang hingga sampai dengan saat ini belum cair bantuannya Ada 2 kemungkinan Silahkan lakukan hal seperti berikut ini Ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip Supaya kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya Intro Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman selalu semuanya bagaimana kabar kalian semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya Amin amin ya roh para alamin Berjumpa lagi dengan Asyara Media Group channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah Dan kebijakan terbaru dari pemerintah Dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi update informasi pencairan bantuan PKH BPNT Malam ini dan besok hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Dengan pihak penyalur Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri serta PT POS Indonesia Dan terpantau cair hampir merata di daerah-daerah berikut ini dan bank-bank berikut ini Namun sayangnya hingga sampai dengan saat ini banyak sekali KPM yang belum cair juga Baik bantuan PKH maupun BPNT-nya Jadi di video ini teman-teman salah semuanya kita akan bahas mengenai perkembangan penyaluran bantuan PKH BPNT alokasi Juli Agustus Dan penyebab untuk KPM-KPM yang hingga sampai saat ini belum cair juga bantuannya Baik teman-teman salah semuanya khususnya kalian KPM PKH maupun BPNT yang tentunya sedang menunggu-nunggu pencairan bantuan PKH maupun BPNT-nya Jadi teman-teman salah semuanya khususnya kalian KPM PKH BPNT Yang tentunya sedang menunggu-nunggu pencairan bantuan PKH maupun BPNT Jadi hingga dengan malam ini sampai besok hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Terus dilakukan pencairan baik itu bantuan PKH maupun BPNT Jadi berikut ini adalah data laporan pencairan bantuan PKH dan BPNT alokasi Juli Agustus 2024 Untuk bantuan PKH penyalurnya Bank BSI tentu saja ya hingga sampai saat ini terus dicairkan bantuannya Dan perlu diketahui hingga sampai dengan saat ini untuk data penyaluran bantuan PKH alokasi Juli Agustus Dengan Bank Penyalur BSI sudah mencapai kurang lebih 80% Dan ini merata ke semua kategori ya teman-teman mulai dari anak sekolah, ibu hamil, anak usia dini, lansia dan juga disabilitas berat Selain bantuan PKH alokasi Juli Agustus Bank BSI juga sudah mencairkan bantuan BPNT alokasi Juli Agustus dan tercatat sudah 85% ya kurang lebihnya Kemudian untuk Bank Penyalur BNI hingga sampai saat ini juga terus menyalurkan bantuan PKH alokasi Juli Agustusnya Malam ini sudah terpantau kurang lebih 70% pencairannya Sedangkan untuk pencairan BPNT melalui Bank BNI juga terus dilakukan pencairan dan hingga sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 65% pencairannya Kemudian untuk Bank BRI hingga sampai saat ini juga terus mencairkan bantuan PKH alokasi Juli Agustusnya Dan untuk data penyalurannya hingga sampai saat ini sudah sekitar 75% terselurkan ke KPM ya dan merata ke semua komponen Begitu komponen kesehatan, komponen pendidikan dan komponen kesejahteraan sosial Kemudian untuk bantuan BPNT via Bank BRI tercatat hingga sampai saat ini baru terselurkan sebesar 6% Jadi masih sedikit ya teman-teman untuk pencairan bantuan BPNT untuk penyalur BRI Selanjutnya bagaimana untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT yang melalui Bank Mandiri teman-teman Jadi teman-teman sosial semuanya kalau kita cek saldonya di Livin Mandiri Untuk bantuan PKH maupun BPNT belum ada hilal atau belum ada pencairan hingga sampai dengan saat ini Kita doakan saja teman-teman semoga mulai besok sudah ada pencairan melalui Bank Mandiri Amin amin ya robbal alamin Sedangkan untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT yang melalui PT POS Indonesia Karena alokasinya bulan Juli, Agustus, dan September maka pencairannya juga lebih lambat Kemungkinan akan dicairkan di akhir bulan Agustus atau di awal bulan September Kemudian teman-teman sosial semuanya kalau kita lihat Bank BRI, BNI, BSI sudah hampir merata pencairannya Khususnya untuk bantuan BPNT-nya Namun pertanyaannya kenapa hingga sampai dengan saat ini masih cukup banyak KPM yang belum cair juga bantuannya teman-teman Jadi teman-teman sosial semuanya khususnya kalian KPM PKH maupun BPNT Pemegang KKS, Bank BSI, BRI, dan Bank BNI Jadi seperti yang saya informasikan sebelumnya untuk pencairan baik itu bantuan PKH maupun BPNT Akan dicalurkan setelah status di aplikasi 6NG online terupdate adalah SI atau Standing Instruction Jadi ada dua kemungkinan kenapa bantuan PKH atau BPNT-nya hingga sampai dengan saat ini belum cair juga bantuannya Kemungkinan yang pertama mengapa bantuan PKH maupun BPNT-nya hingga sampai saat ini belum cair juga adalah statusnya masih SPM atau Surat Perintah Membayar Jadi seperti yang saya informasikan sebelumnya bahwa bantuan PKH maupun BPNT akan disalurkan pihak bank penyalur Kalau statusnya di aplikasi 6NG online sudah Standing Instruction atau SI Karena dalam bantuan kami di aplikasi 6NG online masih cukup banyak KPM yang belum Standing Instruction dan masih SPM atau Surat Perintah Membayar Jadi bagi teman-teman KPM yang statusnya masih SPM, belum SI, mohon bersabar ya teman-teman Dan kami himbo jangan bolak-balik cek saldo terlebih dahulu Kecuali bantuan PKH lokasi Juli Agustus dengan bank penyalur Mandiri memang hingga sampai saat ini belum ada pencairan sama sekali Jadi khusus untuk KPM pemegang KKS bank Mandiri bersabar saja ya menunggu pencairan Jangan terburu-buru untuk cek saldo Kita doakan saja ya semoga mulai Senin minggu depan sudah mulai ada pencairan bantuan PKH ataupun BPNT via bank Mandiri Amin-amin ya Rombol Alamin Dan tentu saja bagi teman-teman KPM yang hingga sampai saat ini belum cek saldo bantuannya Dan penasaran apakah memang namanya masih masuk di dalam data bayar atau tidak Silahkan kalian hubungi pendamping atau operator kelurahan setempat Tanyakan apakah nama kalian masih masuk ke dalam SK penerima bantuan sosial PKH maupun BPNT alokasi Juli Agustus atau tidak Selanjutnya untuk kemungkinan yang kedua mengapa hingga sampai saat ini belum cek saldo juga bantuan PKH ataupun BPNT alokasi Juli Agustusnya adalah KPM tersebut kemungkinan terkonfirmasi sudah tidak layak lagi sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah Karena sesuai dengan peraturan terbaru dari Kementerian Sosial setiap bulannya Kementerian Sosial melalui pemerintah daerah terus melakukan verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial Dimana bagi masyarakat yang terkonfirmasi sudah mampu perekonomiannya Kemudian dalam satu kakak terdata adalah salah satu anggota keluarganya yang bekerja sebagai PNS TNI Polri atau pegawai BUMN atau BUMD Atau dalam satu kakaknya terdapat salah satu anggota keluarganya yang bekerja sebagai buruh atau karyawan dengan gaji di atas UMP Atau KPM terkonfirmasi meninggal dunia atau tempat tinggal tidak ditemukan Maka KPM-KPM tersebut tidak akan dicairkan lagi bantuannya Baik teman-teman soal semuanya itulah tadi update informasi pencairan bantuan PKH BPNT alokasi Juli Agustus hari ini Dan tentu saja kami akan terus mengupdate informasi terbaru lainnya Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh